Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Terima kasih pimpinan yang seharpati Dan tekan-tekan anggota yang saya banggakan Saya Obo Tabroni A89 Praksi Partai Gerindra Daerah pemilihan Bekasi, Karawang, dan Purwakarta Hari-hari ini kita mendengar informasi tentang Indikasi korupsi yang dilakukan di BPJ Menurut informasi yang ada Di atas 40 triliun Indikasi tersebut masuk Ada beberapa hal Yang ingin saya sampaikan Yang pertama bahwa Kita tahu BPJS tenaga kerjaan Adalah lembaga yang sangat luar biasa besar Lebih dari 400 triliun Anggaran buruk Dikelola oleh BPJS tersebut Tetapi hari ini Kontribusi atau pelayanan BPJS Kesehatan terhadap peserta itu Masih jauh dari harapan Ketika peserta mengalami PHK Akibat COVID Yang berjuta-juta orang mengalami itu Mereka sulit untuk mendapatkan Haknya dalam hal ini mengambil JHT yang dipaksud Kemudian yang kedua Terkait juga dengan JHT Bahwa Genetik yang didapat Dalam kaitan dengan Jaminan hari tua Atau jaminan ketelakan kerja Itu pun masih rendah Sehingga dalam Pertemuan ini Saya ingin menyampaikan bahwa Harus ada kontrol yang lebih besar Terhadap lembaga tersebut Terima kasih Demikian kabar buru hari ini Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman Agar suara buru didengar Berhampir oleh negeri ini Tipinya buru Tipinya kaum buru Berhampir oleh negeri ini